Di dalam hutan pada suatu sore, ada seekor harimau yang gusar. Ia gusar karena ia ingin mengganti warna bulunya. Sudah lama sekali ia ingin mengganti warna bulunya yang belang-belang coklat dan hitam. Aduh, bagaimana ya agar buluku bisa berganti warna? Aku ingin buluku hanya berwarna hijau. Pasti aku akan kelihatan keren banget. Tapi bagaimana caranya ya? Kemudian datanglah seekor keledai. Pilih warna merah atau biru. Pilih warna biru atau merah ya. Hai keledai, kamu ingin mengganti warna bulumu ya? Kasih tahu aku dong bagaimana caranya agar aku bisa mengganti warna buluku. Hah? Mengganti warna bulu? Siapa yang bilang aku mau mengganti warna buluku harimau? Dari sejak mengakhir, buluku tumbuh dengan warna abu-abu seperti ini. Ayah ibuku warna bulunya juga sama dengan warna buluku. Saudara dan teman-temanku sesama keledai, warna bulunya juga sama dengan aku. Pasti bisa, pasti ada caranya. Aku ingin sekali bisa mengganti warna buluku agar tidak belang-belang seperti ini. Tidak mungkin bisa, harimau. Warna bulu kita diciptakan dan ditentukan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Kita tidak bisa menggantinya. Siapa tahu aja ada obat yang bisa mengganti warna bulu yang baru tumbuh menjadi warna hijau. Obat? Mana ada obatnya, harimau? Kamu ini ada-ada aja. Hahaha. Daripada kamu mentertawai aku, lebih baik kamu pergi dari sini keledai. Kalau tidak, nanti aku cakar kamu. Hahaha, maaf harimau. Aku tidak bermaksud mentertawakanmu. Baiklah, aku pergi sekarang. Mana ada obat mengganti warna bulu? Hahaha. Wuh, awas ya kamu keledai. Setelah keledai pergi, datanglah seekor singa. Hai, harimau. Apa kabarnya kamu sore ini? Kabarku hari ini sedang kesal, singa. Kesal? Kesal kenapa? Kesal karena aku belum tahu bagaimana caranya agar buluku tumbuhnya tidak berwarna belang-belang seperti ini lagi. Aku tahu bagaimana caranya. Apa? Kamu tahu bagaimana caranya? Iya. Bagaimana caranya, singa? Caranya, kamu tidak boleh makan daging lagi sedikitpun. Tidak boleh makan daging? Lalu, aku nanti kalau lapar, makan apa dong? Makan sayur-sayuran. Kalau kamu ingin bulumu tumbuh berwarna hijau, kamu harus terus makan sayur-sayuran seumur hidup kamu. Wah, mana enak makan sayur-sayuran, singa. Tuhan kan sudah mentakdirkan aku bahwa makananku adalah daging-dagingan, bukan sayur-sayuran. Nah, tuh kamu pintar, harimau. Begitu juga dengan warna bulu kamu. Tuhan sudah mentakdirkan bahwa warna bulu kamu adalah belang-belang coklat dan hitam, bukan berwarna hijau. Tidak ada yang bisa merubah takdir Tuhan. Oh, iya ya. Aku baru mengerti sekarang. Sekeras apapun aku berusaha, tetap saja aku tidak akan bisa mengganti warna buluku menjadi warna hijau. Karena memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Kalau begitu, kita sekarang membantu keledah yuk untuk mengecat rumahnya. Yuk, aku juga ingin minta maaf kepada keledai. Karena aku tadi sempat memarahi dia. Yeay! Pernyataan ceritanya dari Gariko. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita ingin tahu apa sih intinya dari cerita tadi. Cerita tadi adalah mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur menerima apa yang ada pada diri kita. Terus juga kita harus bisa menerima dengan ikhlas apa yang sudah ditakdirkan Tuhan kepada kita. Nah, yaudah hari ini kita sudah belajar banyak banget nih. Benar, sudah main-main juga tadi. Kita sudah menukis. Belajar balon tadi kita ya. Iya. Kita mau beli buah-buahan yang warna-warni loh, Kak Jojo. Oh iya? Iya. Nah, yaudah sekarang kalau gitu kita mau pamit dulu nih sama teman-teman di rumah. Tapi tenang aja, Hompimpa bakal balik terus di jam yang sama, ya kan? Hanya di Global TV Seru. Dan kalau misalnya adik-adik di rumah atau teman-teman mau kasih kritik saran, boleh loh. Kemana tuh, Kak? Nih, alamat yang dibawain ini nih. Oh iya, kalau mau follow Twitternya Hompimpa kemana, Tisa? Nah, kalau mau follow Twitternya Hompimpa ke at Hompimpa GTP. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak ya, Kak Rico ya. Makasih. Salam buat video juga. Dadah teman-teman di rumah, nonton terus Hompimpa ya. Dadah. Dadah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari ku siram semua. Mawar melatih, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari ku siram semua. Mawar melatih, semuanya indah.